Pemirsa banjir kembali melanda warga ibu kota sejak minggu pagi. Ratusan rumah di kampung Arus, Cawang, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 2 meter. Warga harus menggunakan rakit untuk beraktivitas. Rakit yang digunakan warga untuk beraktivitas merupakan hasil swadaya mereka sendiri. Hal ini dilakukan antara tingginya banjir kiriman yang melanda pemukiman mereka sejak pagi tadi. Banjir setinggi 2 meter terjadi akibat air kiriman dari kawasan Bogor dan Depok, Jawa Barat. Terlebih, pintu air Depok sempat menyentuh level siaga 2 atau pada ketinggian 270 cm pada Sabtu malam. Meski banjir, namun sejumlah warga masih tetap bertahan di rumah mereka sambil berharap banjir segera suruh. Warga berharap adanya solusi dari Pemprov DKI Jakarta agar banjir tidak lagi menjadi langganan mereka. Di kebun pala jati negara tidak adanya perahu maupun rakit membuat warga nekat menerobos banjir untuk bisa beraktivitas. Tak sedikit warga yang menerjang banjir setinggi 2 meter bersama anak mereka yang masih balita. Beberapa warga mengaku sengaja meninggalkan rumah karena khawatir ketinggian banjir semakin meningkat. Warga lainnya memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir juga merendam kawasan Bidara Cina II, jati negara Jakarta Timur. Tak sedikit warga yang panik karena banjir menerjang saat mereka tertidur lelap. Ketinggian banjir kiriman bendungan Katulampa ini mencapai 1 meter. Banjir juga sempat membuat status pintu air bendung Katulampa memasuki level siaga 3 pada Sabtu malam.